Terapkan sistem ternak domba tanpa ribet-ribet, sejumlah peternak milenial di kabupaten Tergale tidak lagi gunakan pakan hijau untuk dombanya. Limbah pertanian yang biasanya hanya dibakar ataupun dibuang, justru diolah jadi pakan ternak. Hasilnya, perawatan domba jadi lebih mudah, hemat waktu dan tenaga. Seperti inilah peternakan domba yang dikelola sejumlah pemuda di Desa Jambu, Kecamatan Tugu, Kabupaten Tergale. Peternakan ini terlihat bersih dan dombanya juga sehat. Pakan domba ini 100% sudah menggunakan pakan kering olahan sendiri. Artinya, peternak sudah tidak lagi memberi pakan hijau atau ramban. Untuk kebutuhan pakan ternak, peternakan ini hanya memanfaatkan limbah-limbah pertanian, seperti kobot atau kulit jagung, kangkung kering, dan lain sebagainya. Limbah pertanian itu kemudian diselip, dicampur ramuan-ramuan, hingga akhirnya menjadi pakan kering untuk domba. Pakan racikan sendiri ini mampu bertahan lebih lama. Bahkan dalam satu kali produksi pakan, bisa mampu untuk kebutuhan pakan domba selama satu minggu hingga satu bulan. Untuk di peternak di Jambu Beka Farm, untuk pemakanannya kita 100% keringan lah, jadi tidak menggunakan hijauan sama sekali. Jadi, bahasa kasarannya itu peternak. Peternak kami itu peternak simple, tidak usah harit. Jadi, kita semuanya langsung bisa nanti dilihat, makanya keringan, kita campur dari limbah-limbah pertanian dan ramuan-ramuan rahasia dari kami. Kita menggunakan limbah-limbah pertanian seperti robot yang kita selip, kita beli kangkung kering, dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Owner Jambu Beka Farm bagus menerangkan jumlah domba yang ia ternak cukup banyak. Saat ini ada sekitar 100 ekor. Jika harus menggunakan pakan hijau, dia tidak mampu lagi memenuhi pakan dalam setiap harinya. Terlebih, ketersediaan pakan hijau juga terbatas dan butuh waktu yang panjang. Namun, juga menggunakan pakan keringan buatan sendiri bisa meringkas waktu. Tenaga dan modalnya juga lebih ringan. Pertama, kita kan jumlahnya juga banyak, harus ada sekitar 100 ekor. Kalaupun nanti kita menggunakan pakan hijau, saya yakin tidak mampu dengan tenaga kami. Yang pertama itu, secara SDM, secara hijau pun juga terbatas. Waktu kalau hijau juga perlu waktu yang panjang. Kalau kita menggunakan pakan keringan, pakan ulan kami, insya Allah satu hari kita membuat pakanan bisa untuk dikasih ke kami selama satu minggu sampai satu bulan. Jadi, meringkas waktu dan tenaga. Seperti diberitakan sebelumnya, peternakan domba yang digeluti bagus ini sudah berdiri sejak 2019 lalu. Dalam pengelolaan usaha ini, dia tidak sendiri. Namun, dia juga memberdayakan para pemuda yang ada di desanya. Berdirinya usaha ternak ini diawali dengan proses pengebukan beberapa ekor domba saja dengan sasaran pasar lokal dalam kota. Seiding berjalannya waktu, karena permintaan pasar semakin besar, akhirnya jumlah teratnya juga ditambah. Saat ini jumlahnya lebih dari 100 ekor. Domba hasil ternak ini selain dijual dalam bentuk hasil pengebukan, juga dijual dalam bentuk kehamilan. Terima kasih telah menonton!